Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di my channel wacah bahagia teman-teman jadi di video kali ini saya lagi mau ketemu sama teman atau sahabat saya yang udah lama banget gak ketemu ya jadi dulu kita bareng-bareng di yayasan disabilitas jadi udah berapa tahun gak ketemu dan hari ini kita mau ketemuan di hotel mau tau keseruannya stay tune terus ya assalamualaikum assalamualaikum acara apa sih acara apa Oke Alhamdulillah teman-teman udah ketemu sahabatku yang berapa tahunnya kita mau cariin cariin 13 tahun tiga orang kan pas aku perjadi yayasan ini lewati 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 mau kemana teman-teman jadi dia itu dulu dia yayasan dipanggil mama karena dia itu paling dewasa paling suka kasih masukan buat kita terus paling cerewet kalau anak-anaknya susah diatur enggak nyangka yang kita bisa ketemu di sini ceritanya mama dalam rangka acara apa nih jembal fans sama kamu asli aku asli pemalaman di sini dari 2016 untuk infrasi saya bener-bener teman-teman yaitu dari dulu itu wanita hebat pintar gitu jadi kalau nggak dong-teman bersosialisasi di kalau disabilitas itu kamu selalu ikut terus ya karena dia itu yang paling manja deh termanja yang paling sering aku omel jadi untuk teman-teman disabilitas disana gitu lah ya contoh kita ya maaf walaupun kita seorang disabilitas kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan coba ada motivasi untuk teman-teman atau nasihat atau apa ya kayak kata-kata yang membangun lah intinya tetap keras banget dan jangan menyerah ya itu seorang ibu tapi yang ibu yang hebat bener saya banyak belajar dari seorang mama Maria dari masih gadis masuknya belajar kan kita satu kamar itu berempat ya ma berempat terus ini aku mama sama Tarni jadi yang belum ketemu itu sama Tarni jangan keluar belum iya nah ini anak yang paling bandel suka pacaran iya ? ngaku ngaku kalau hw 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 kalau misalnya Parmi Parmi lihat video ini jangan lupa komen di bawah ya biar kita tahu kontak kamu kamu menghilang namanya Mariam penyandang disabilitas polio dia adalah wanita yang kuat wanita tegar dan wanita yang penuh semangat saya banyak belajar darinya bagaimana tentang kehidupan bagaimana harus menjadi kuat dan bagaimana harus menjadi tegar terima kasih ya Mah atas pengalaman dan nasihat yang pernah kamu berikan itu sangat bermanfaat bagiku dan semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan iya 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 aku kaget itu sekarang trennya buat pinter bahasa inggris jadi mau naik kamu tuh males apa-apanya loh bisa jahit malam masak gak bisa beneran aku tuh terlalu dimanja masalah orang tua jadi jadi udah itu makasih ini oke apa makasih dari jam 6 dia dia kasih makan dia padahal udah makan loh tapi tidur tapi tapi masih lapar kita tinggal lagi sih dia gak cukup lagi mau naik naik mau naik mau naik di sini mau naik 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 mau naik sekolah mau kursus pengembangan bayangin aja kita orang kayak gini pengembangan naik ke benteng tau gak aku ingat pasti puncak loh aku sampe beratang loh ya kursi iya erupsi lagi kamu menurutmu masih ada perubahan banget gak kemungkinan kan di kamar mat masih di kamar mat dulu kan aku bilang kamu tuh nikes aku jadi suruh sama sama enggak sama di aku jadi gemar oh iya kalau di kos-kosan kita kan rame ya jadi teman-teman ini saya udah mau pamitan pulang ya karena udah larut malam kasihan juga mereka biar istirahat dan dari tempat saya ke tempat mereka itu setengah jam ya teman-teman jadi ini kita lagi berpamitan ya teman-teman sebenarnya sedih banget sih ya tapi gimana lagi ada pertemuan pasti ada perpisahan terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kita lebih semangat lagi buat videonya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye